Intro Ya selamat gini hari Berhari-hari ngomongin Pak Somat ya luar biasa ya Ngelawan terus jadinya ya kita gemes juga pengen ngomentarin terus kan Yang terbaru adalah ketika seorang Ahmad Dhani, superstar Ikutan membela Pak Somat juga Nah gini suatu saat tuh saya tuh pernah ketemu dengan orang-orang seperti ini Kemudian saya tanya juga Kira-kira apa sih konsep sistem bernegara mereka itu apa gitu Sekarang ini pertanyaan tuh saya lontarkan Mereka jawabnya oh kilafah katanya Kilafah, oke Saya gak terlalu peduli juga mereka ngomong seperti itu ya memang sudah aslinya begitu Lalu pertanyaan kedua saya sampaikan adalah Oke kalau gitu kita ngomongin yang lain Tujuan atau destinasi wisata negara mana yang favorit menurut Anda? Mereka jawabnya Singapura Jadi tujuan favorit berlibur mereka itu adalah Singapura Karena di Singapura itu bersih katanya Tertib, ya kan Bebas Gak saling mengafirkan Makanan juga banyak pilihan Dan gak ada ormas terlarang Ini aneh ya Aneh kan Jadi sebenarnya mereka tuh gak nyaman dengan situasi seperti itu sebenarnya Makanya mereka milihnya Singapura Gitu Nah, di lain pihak adalah ketika kemarin Ahmad Dhani bilang Baru-baru ini membela Abdul Somad Dengan cara mengajak masyarakat Indonesia untuk memboikot Negara Singapura Saya gak tau caranya gimana Dan ajakan itu sih khususnya buat santrinya Abdul Somad Oh, kalau buat santrinya Abdul Somad Ya Silahkan saja ya Saya sih silahkan lah Kalau ajakan itu ditujukan untuk santri atau muridnya Abdul Somad sendiri Ya biarin aja Lagian mau ngapain ke Singapura Makanan mahal Kos-kosan juga susah Ngumpul-ngumpul nih Mau rapat soal demo Juga gak gampang kalau disana itu Mau cari ceramah-ceramah yang provokatif Disana susah Bisa tau-tau dikerangkeng Bahkan bisa diukum mati Mana enakin di Singapura Udah bener-bener di Indonesia Pak Kami sudah terbiasa denger kalian maki-maki pemerintah Udah terbiasa Bilang pemerintah Tau good lah Kafir lah Kalimat-kalimat itu sekarang sudah sangat Biasa lah Sudah sangat apa ya Bahkan sudah nyaris Gak artinya buat kami Kalimat-kalimat makian kadron itu Sudah jadi sejuk di telinga Bukan karena kita setuju isinya bukannya Karena sudah gak kita anggap Udah bener deh Ahmad Dhani Boykot Jangan ke Singapura Itu udah pas Setujulah saya Bener Udah lah Oke lah Boykot ke Singapura Versinya Ahmad Dhani oke lah Lagian ngapain lagi ke Singapura Susah kalau mau kencing di sembarangnya Di pepohonan susah Sudah lah kadron udah bener di Indonesia aja Jangan ke Singapura Susah juga kalau mau keliling kota Pakai mobil komando Susah di Singapura Mana bisa Susah juga kalau mau masang spanduk Apalagi balihonya rizik Siap ya Susah Pengikut Abdul Somad ya Misalnya santrinya atau apanya Itu memang gak harus ke Singapura Gak harus Sudah ikuti ketama dan itu benar Nih Kenapa gak harus ke Singapura Pertama Selain biaya hidup mahal Di Singapura juga Paling mau foto Di sebelah patung singa itu kan Merlion Iya kan Itu aja kan Patung singa Patung singa yang dari mulutnya Keluar air itu kan Itu berhala Udah berhala Singapura Haramnya 20 Udah bener Gak usah ke Singapura Udah bener Ahmad Dhani The best lah Kumpul aja di patung kuda Udah Teriakan apa saja yang kalian mau Di patung kuda Dua atau tiga jam Lalu makan bersama Keliling lagi dengan mobil komando Ya itu kayaknya mobil kesayangan banget ya Apa namanya Demo apa aja itu ada itu mobil itu Lalu kalian pulang secara tertib Dan kita hidup lanjut seperti biasanya Ngapain ke patung singa Patung kuda lebih representatif Lagian ya Menurut saya Singapura itu bukan playgroundnya kadrun Bukan arena bermainnya kadrun Bukan menurut saya Gak Gak compatible Gak cocok Ya Kenapa begitu Karena Di Singapura Berlaku bineka tunggal Ika Bayangkan Karena disana ada beberapa suku Di Singapura itu Ada Melayu Kemudian juga ada India Kemudian ada Chinese juga Ada Arab Dan lainnya Kalian mana betah tinggal di tempat Dimana berbagai etnis hidup Berdampingan dengan rukun Begitu beragun berat Ya Kebayang gak Kalau Abdul Sumat Atau kadrun lain Ceramah di tengah kota Singapura Yang memang bukan negara yang luas itu Nih baru pegang mic nih ya Pegang mic nih Lalu dimulai dengan ajakan Turunkan Jokowi Ya mungkin warga Singapura ya Mungkin ada yang lewat lah Mungkin ada warga Singapura Lewat Beretnis Tionghoa Mungkin ya kebetulan lewat Itu bakal langsung ngamuk gitu Hey Orang Indonesia Hey What the hell you talking about What the hell If you want to marah-marah If you want to promote Khalifah Kilafah Get out of my country Come on lah Siki-siki kafir Siki-siki kafir Get out Come on lah Mungkin gitu Saya ngebayang Ada warga Keturunan Chinese Kesel mungkin ya Ini yang tidak dihendaki oleh pemerintah Singapura Karena Pak Si siapa namanya Pak Somatin gak boleh masuk Mungkin gitu Atau ketika ada etnis India Yang juga banyak di Singapura Saya yakin Akan merasa tidak nyaman Kalau denger ceramah yang provokatif Dari siapapun Apalagi misalnya Ada kadrun Ceramah di sana Dan membahas Misalnya soal bahwa Solusi semua masalah adalah Kilafah Misalnya gitu Saya membayangkan Saya membayangkan Saudara-saudara kita yang ada di sana Yang ber-indisi India Dan dia adalah warga Singapura Pasti akan memproles Hai Hai kadrun Mungkin gitu Why are you talking like that? Why are you talking like that? This is Singapura We are living in harmony Our country is not good for you It's not good It's not good It's not good It's not good If you want to buy kebab Welcome But if you want To demo-demo Go, go Don't come back Go, 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 go Don't come back Go, go Mungkin gitu Lalu di Singapura itu Banyak makanan dan minuman Haram Haduh Kadrun gak akan Betahkan Kelocotan Udah bener Ahmad Dhani Jangan ke Singapura Wah udah bener Jangan ke sana Meskipun ya disana itu tertib Mau minum ya gak minum Ya gak mau makan makanan haram Ya gak usah Kedewasaan mereka dalam beragama Dan bernegara dalam perbedaan itu Udah pada level menakjubkan Kalian gak akan kuat kadrun Udah bener kalian disini saja Mau mengkafir-kafirkan Tinggal mangap Mau mengharam-haramkan Tinggal mangap Mau mentogut-togutkan pemerintah Yang sah Tinggal mangap Bahkan kalian mau mangap aja Kalian tinggal mangap Ya Nikmat mana lagi yang tidak kau syukuri kadrun Nah Balik lagi ke soal Ahmad Dhani Yang adalah buntut dari peristiwa Pak Abdul Somad Yang dideportasi Katanya Padahal diusir dari Singapura Saat ia dan keluarganya Hendak berlibur di negeri Singapura Minggu yang lalu ya Bertepatan dengan ulang tahunnya Pak Somad Aduh selamat ulang tahun Pak Somad ya Nah menurut Ahmad Dhani Abdul Somad ini tidak pantas dipermalukan oleh Singapura Seperti itu Menurut Ahmad Dhani adalah mempermalukan Menolak kedatangan Seorang Abdul Somad Ke Singapura adalah memalukan Menurut Ahmad Dhani Oleh sebab itu Ia mengajak masyarakat Indonesia Untuk memboikot Singapura Luar biasa ya Dia bilang gini Semua pendukung Atau santri Ustadz Abdul Somad Saya rasa Kita wajib untuk tidak datang ke Singapura Karena pemerintah Singapura Jelas telah mempermalukan Ustadz Abdul Somad Itu kata Ahmad Dhani Ya seperti yang saya bilang tadi Saya sepakat dengan Ahmad Dhani Tanpa diminta oleh Ahmad Dhani Sekalipun Saya yakin Santri-santrinya Abdul Somad Juga pasti Tidak akan ke Singapura Tidak bakal Lagian ngapain ke Singapura Ceweknya cantik-cantik Negaranya bersih Tertib Banyak hiburan Nah itu terlalu surgawi Kan banyak negara lain yang layak dikunjungi Apalagi oleh Kadun misalnya ya Kalian bisa berkunjung misalnya ke Ya main-main lah Sekedar healing misalnya Healing lah ke Gaza Ke jalur Gaza misalnya Di sana mungkin Masih ada sisa-sisa desingan peluru Yang menyayat hati Jangan cuma kalian jadikan gambar Sepanduk untuk menarik Cobalah healing ke jalur Gaza Atau cobalah healing ke Syria Asap-asap bekas kekejaman ISIS Masih tersisa buat kalian di sana Atau main lah ke Afghanistan Healing ke Afghanistan Afghanistan adalah negara yang paling kompetibel Dengan ide-ide kalian Tawarkan ke Taliban soal kilafah Jangan kalian promosikan sistem kilafah Di sini Kami sudah punya namanya Demokrasi Pancasila NKRI dan seterusnya Tawarkan run Tawarkan kepada Taliban Bahwa Selain kalian itu Adalah kafir Nah itu tawarkan Cara-cara komunikasi seperti itu Tawarkan ke Taliban Kalian akan dianggap Keluarga besar di sana Atau bahkan Kalian akan dianggap Anak hilang yang telah kembali Tawarkan juga Ke Taliban Cara berpakaian kalian Cara kalian menghujat pemerintah Cara kalian memungkuli orang yang tidak satu Faham Tawarkan ke mereka Jangan kalian lakukan itu di sini Di sini ada hukum Di sini ada pak polisi Di sini ada pak densus Di sini ada kami Yang masih menggunakan kewarasan dan logika Yang akan menghalangi kalian Melakukan provokasi Nah soal Ahmad Dhani ini Yang istrinya adalah Anggota partai Anggota dewan Pendukungnya pak Jokowi Padahal Ada catatan tersendiri menurut saya Dan memang benar Ketika ia mendapat protes Dari banyak pihak Kenapa ia membela Abdul Somad Bukan penggemar-penggemar Dia yang jumlahnya ribuan Di Singapura Yaitu teman-teman kita TKI TKW Yang jumlahnya ya Data terakhir Sebelum pandemi itu Sekitar 19 ribuan orang Ada 19 ribuan orang Indonesia ada di sana Ya namanya Ahmad Dhani Mana mikir sampai sana dia Ya saya ingat dengan KIAI Yang saya kagumi Seorang KIAI levelnya Memang benar sudah layak Disebut sebagai KIAI Sebagai panutan Beliau adalah Gus Dur Ketika ia dilengsarkan oleh Amin Rais Dari kursi presiden Dilengsarkan dari istana Dilengsarkan dari Tata Seorang presiden Oleh Amin Rais Menurut sejarah Tata Ini Kepada santri-santrinya Gus Dur bilang Udah tenang Dan jangan melakukan apapun Terimalah ini dengan legowo Itu baru santri Itu baru KIAI Kepada santri Beda banget dengan Abdul Somad Baru juga ditolak masuk Singapura Dia sudah marah-marah Provokasi sana-sini Bahkan menghujat Singapura Menghujat Negara Dimana 19.000 Saudara-saudara kita Menggantungkan nasib disana Ya saya gak membandingkan Gus Dur Dengan Abdul Somad Jelas tidak Beda lah ya Yang satu adalah KIAI besar Yang satu Adalah Abdul Somad Jauh ya Saya Mahjub Rai Aman kan Aman kan Sampai jumpa di video selanjutnya